Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Di video kali ini saya akan membuatkan panduan Bagaimana caranya membuat modul lajar atau RPP Yang full color Dan juga full gambar Jadi seperti contoh RPP atau modul lajar Yang milik saya pribadi Yang sering saya share di youtube saya Terkait pembuatan RPP Di PPG Jadi banyak teman-teman yang request Agar saya membuatkan tutorialnya Karena padahal sudah saya jawab Bahwa tutorialnya itu banyak di youtube Mereka tinggal ambil aja dari Tutorial konten kreator lain Cuman mereka bilangnya rata-rata caranya dari Canva Dan mereka agak kesusahan Kalau pakai aplikasi Canva Terlebih mereka juga Kurang menguasai istilahnya begitu Jadi mereka pengennya yang simple aja Dari Office Word Dan kebetulan juga saya bikinnya juga melalui Office Word aja ini Tidak melalui Canva Dan ini sebenarnya sangat simpel sekali ya Jadi teman-teman yang sudah paham Office Word Ya pasti bisa lah Namun tetap akan saya buatkan Barangkali buat teman-teman yang butuh Tutorial ini Yang mungkin belum tahu cara-caranya Baik langsung aja kita ke panduannya ya Yang jelas otomatis pertama Teman-teman siapkan dulu untuk file mentahnya Untuk file RPP atau modulajarnya Ini file mentahnya seperti ini Masih polosan Belum ada apa-apanya Kemudian langkah berikutnya Kita akan bikin frame-nya dulu Jadi nanti seperti hasilnya ini ya Jadi ada frame di pinggirnya ini warna orange Kemudian di bawahnya ini ada frame kayak gini Jadi biar lebih cakep aja lah dilihat Caranya gimana? Caranya gampang banget teman-teman Kalau ingin cara cepatnya silahkan klik aja di luar margin Jadi ini adalah batas margin ya teman-teman Ini batas margin Nah area di luar margin ini adalah Area yang akan kita masukin nanti frame-nya Caranya kita bisa klik dua kali seperti ini Maka akan aktif untuk area luar margin-nya Atau bisa dengan cara insert Kemudian cari header atau folder Terserah nanti klik aja Pilih yang edit header Nah disini dia akan aktif Kalau sudah aktif Maka kita tinggal isi aja Tujuannya kita mengaktifin ini Agar apa yang kita buat di page ini Maka dia akan berlaku di page yang lain juga Contohnya Misalnya seperti ini ya Kita masukkan dulu Kita klik insert Kemudian kita masuk di shape Kemudian kita pilih frame-nya Atau shape-nya yang kotak ini ya Kita buat Sebelumnya Jangan lupa pastikan Dia sudah teratur Alins to page Bukan alins to margin ya Jadi biar dia bisa full page-nya Atau full dari area Kertasnya yang sudah kita tentukan Jadi pilih yang Alins to page Kalau sudah Kita Bisa percepat Kita pilih yang Alins live Kemudian Alins stop Kemudian kita ini Geser ke bawah Oke Ini kita sesuaikan aja ya Bisa dilihat ini di Halaman lain Maka sudah berlaku Inilah fungsinya Kita mengaktifkan Menu header atau footer ya Kemudian kita ubah ukurannya Sesuai kebutuhan kita Kita ubah warnanya Untuk warna outline-nya Saya tidak pakai Untuk warna dalamnya Terserah Kalau di contoh saya ini kan Warnanya orange ya Kalau disini terserah Misalnya kita pakai Warna biru aja lah Oke misalnya seperti ini Kemudian bawahnya Kita kasih batas Lagi Agar menyerupai Seperti ini ya Ada batas seperti ini Kita bikin yang simple aja Yang cepat aja ya Untuk tutorial aja Kita bikin panjang begini Untuk batas Untuk haria Halamannya Kemudian warnanya juga Saya samakan Biar senada gitu ya Cuman saya variasikan aja Oke Kemudian disini Kita tambah lagi Kotak-kotaknya Misalnya Begini Oke Warnanya juga Kemudian ini kita Copy Ya Kemudian kita Paste Oke akan muncul Atau bisa Paling cara cepat ya Kita klik Control sama D Ya ini untuk duplikat Kita taruh sini Kita bikin Warnanya Degradasi Kita klik Format Kita pilih Warnanya Degradasi Seperti ini Kemudian untuk frame Bingkai Untuk halamannya ya Ini kita klik lagi Kita pilih Control D Atau bisa Kita klik Kemudian kita tekan Klik kanan Sama control Kita geser Dia sudah duplikat Oke Kita Taruh di Area sini Karena Angkanya ketutupan Kita pilih Dia Di area Paling belakang Jadi kita pilih Send backward Atau kita Pilih Send to back Jadi biar Dia di Paling belakang Oke Ini kita pilih Behind ya Behind the text Baik Seperti ini Kita sesuaikan Aja Kreativitas kita Gimana Udah Misalnya Seperti ini Ini hanya Contoh aja Kita klik Oke Maka dia Otomatis Sudah muncul Di frame Yang sudah kita Buat Di setiap Page Atau halaman Seterusnya Nah Kalau sudah Selesai Berikutnya Kita akan Bikin Covernya Covernya Seperti ini Yang full Gambar Jadi untuk Cover atas Ini Kita akan Blok Warnanya Kita di area Margin Aktif Bukan yang Di area Luar Jadi Kita bikin Aja Ini Kita bikin Shapenya yang Kotak Ini Seperti yang Tadi Kita Blok Semua Kita Warnanya Sama Kayak Yang Frame Tadi Kita Pilih Warna Biru Matang Ini Kemudian Jangan Lupa Ini Diatur Alliance To Page Jangan Margin Kalau Margin Nanti Jadinya Begini Ini Margin Saya Pilih Left Kemudian Saya Pilih Top Dia Sesuai Dengan Ukuran Margin Yang Sudah Kita Buat Jadi Kita Pakai Yang Page Aja Jadi Biar Dia Full Di Area Kertas Oke Kalau Sudah Kita Sesuaikan Dulu Dia Kita Besarin Sesuai Dengan Ukuran Kertas Oke Sudah Selesai Kita Send To Back Ini Juga Kita Ubah Behind The Text Jadi Biar Text Muncul Nah Sudah Kemudian Ini Kita Perbesar Kita Sesuaikan Aja Kita Maunya Bagaimana Besarnya Kemudian Font Mau Pakai Apa Misalnya Kalau Di font Yang Saya Pakai Ini Kan Pakai Comic Sense Kita Pakai Comic Sense Aja Kita Sesuaikan Baik Sudah Jadi Untuk Ukurannya Kita Bisa Atur Sesuka Hati Kemudian Ini Karena Ini Judul Utama Saya Perbesar Lagi Contoh Misalnya Aja Oke Misal Seperti Ini Kita Atur Dia Berada Di Posisi Tengah Kita Ingin Ini Pake Warna Lain Kita Ubah Warnanya Misalnya Warna Apa Kita Pake Kuning Aja Jangan Kurang Oke Kayaknya Apa Yang Cocok Sama Biru Ini Putih Aja Ini Contoh Aja Teman Teman Selebihnya Teman Teman Bisa Sesuaikan Sendiri Aja Kemudian Gambarnya Bagaimana Tinggal Masuk Aja Ini Ada Gambar Rumah Teman Teman Silahkan Download Aja Di Google Misalnya Gambar Tadi Itu Gedung Sekolah Gambar Gedung Sekolah Kita Pilih Kemudian Kita Download Aja Gambar Yang Kita Mau Usahakan Pilih Yang Background Warna Putih Atau Tanpa Background Disini Ada Banyak Pilihan Saya Mau Ngambil Yang Ini Aja Oke Saya Mau Ngambil Ini Kemudian Saya Simpan Dengan Nama Kita Simpan Gambarnya Kemudian Saya Beri Nama Oke Kita Balik Lagi Ke Word Kita Tadi Yang Edit Kita Masukin Gambar Kita Tadi Dengan Insert Kemudian Picture Kita Masukin Gambar Kita Ini Tadi Nye Dimana Tadi Kok Agak Lupa Di Download Nah Ini Ini Gambar Kita Perbesar Dulu Karena Kita Tidak Mau Area Belakangnya Maka Kita Aktifkan Dulu Untuk Gambarnya Jadi Misalnya Begini Kita Klik Ini Sudah Aktif Muncul Menu Format Kemudian Kita Ke Arah Kiri Arah Paling Kiri Dari Move Background Kemudian Kita Hapus Background Kita Sesuaikan Untuk Ukurannya Kemudian Kita Bisa Tandai Area Yang Kita Pertahankan Ini Skull Terhapus Kita Pertahankan Ini Juga Kita Pertahankan Area Jendela Juga Kita Pertahankan Kita Pertahankan Jangan Sampai Ada Yang Hilang Oke Ini Masih Ada Yang Terlihat Hilang Kita Area Aja Atau Kita Marking Aja Dia Kayaknya Udah Cukup Lalu Kita Keep Change Nah Dia Udah Muncul Ini Gak Bisa Digeser Karena Dia Masih Setting Inline Jadi Agar Bisa Kita Geser Kita Ubah Menjadi Infront Atau Behind Terserah Kita Pake Infront Aja Dia Kita Taruh Begini Kita Sesuaikan Kita Taruh Di Posisi Tengah Kita Bisa Geser Atau Kalau Pengen Lebih Presisi Kita Klik Alin Ini Kemudian Kita Pilih Alin Center Nah Dia Otomatis Ketengah Kemudian Kita Kasih Gambar Ada Conan Sama Detektif Ini Misalnya Kita Tinggal Masukin Aja Teman Teman Cari Dulu Gambarnya Karena Saya Sudah Gambarnya Ini Untuk Percepat Aja Tinggal Saya Masukin Aja Gambarnya Oke Insert Kemudian Saya Ubah Menjadi Infront The Text Ini Putihnya Masih Ada Saya Hapus Dulu Saya Remove Kemudian Areanya Saya Sesuaikan Nah Begini Saya Marking Area Yang Tidak Tidak Ingin Saya Hapus Kalau sudah Selesai Dia Akan Muncul Ini Saya Crop Dulu Yang Bagian Atas Ini Terlalu Panjang Bagiannya Sudah Kita Taruh Kesini Misalnya Nah Ini Kayaknya Backgroundnya Biru Kurang Sip Kita Ubah Karena Terlalu Perang Warnanya Kita Ubah Ke Warna Biru Agak Summer Kemudian Textnya Kita Ubah Ke Warna Biru Yang Lebih Tajem Nah Begini Lebih Mantap Kita Masukin Lagi Gambar Seperti Ini Kemudian Seperti Yang Tadi Insert Picture Kemudian Ini Kita Masukin Jangan Lupa Ini Diubah Infront Text Kemudian Remove Background Seperti Yang Tadi Area Kita Perluas Sesuaikan Dengan Gambar Yang Kita Butuhkan Kalau Sudah Oke Nah Backgroundnya Sudah Hilang Kita Atur Ukurannya Kita Sesuaikan Baik Begini Sudah Cukup Maka Cover Sudah Beres Sudah Siap Dan Selanjutnya Kita Tinggal Ngotak-ngatik Bagian Isinya Untuk Ngotak-ngatik Simple Kita Nanti Kita Ubah Saja Ini Fontnya Seperti Yang Lain Jadi Kita Mau Pakai Font Comic Sans Jadi Biar Seirama Kemudian Ukurannya Kita Biar Saja Segini Kita Ke Atas Lagi Prinsipnya Sama Kita Tinggal Ngubah Ngubah Misalnya Bagian Ini Saya Perbesar Karena Ini Bagian Jari Judul Kemudian Warnanya Saya Pakai Warna Biru Yang Tadi Seperti Yang Di Atas Saya Lebih Tegaskan Lagi Perbesar Begini Kemudian Untuk Setiap Judul Saya Pengenya Seperti Ini Dan Ukurannya Kita Pakai 14 Misalnya Nah Kemudian Ini Juga Saya Ubah Kalau Model Blok Begini Juga Boleh Tapi Lebih Lama Kalau Pengen Cepet Ini Kita Klik Area Di Sini Kita Mau Memplagiat Untuk Ukuran Warnanya Jadi Kita Klik Area Yang Kita Tiru Kemudian Kita Pilih Format Painter Kemudian Kita Blok Di Sini Nah Dia Akan Menyesuaikan Dengan Format Yang Di Atasnya Kita Klik Lagi Disini Biar Lebih Cepet Kita Klik Dua Kali Jadi Biar Dia Aktif Terus Kita Taruh Disini Kita Taruh Disini Disini Dan Semua Aspek Yang Merupakan Poin Poin Dalam RPP Ini Nah Sudah Jadi Dan Seterusnya Nanti Dilanjutin Sendiri Misalnya Ini Contoh Aja Kemudian Kita Masukin Gambar Gambar Seperti Yang Ini Masukin Nya Juga Gampang Seperti Yang Tadi Jadi Kita Masukin Aja Ini Saya Rapikan Dulu Mata Pelajaran Terlalu Panjang Kita Pakai Mapel Aja Ini Pakai AW Aja Nah Biar Lebih Rapih Kita Masukin Gambar Tadi Disini Ada Gambar Detektif Conan Kemudian Ada Gambar Orang Lari Terserah Gambarnya Nanti Tinggal Cari Aja Disini Misalnya Kita Pengen Gambar Siswa Membaca Misalnya Kita Pilih Kita Pilih Yang Ini Aja Yang Banyak Siswanya Kemudian Kita Simpan Dulu Gambarnya Kita Beri Nama Kemudian Kita Balik Lagi Kita Klik Insert Picture Kemudian Kita Cari Di Gambar Yang Sudah Kita Simpan Tadi Kita Nyimpan Tadi Di Download Kemudian Ini Masuk Kalau Begini Kan Gak Rapi Gak Usah Bingung Tenang Aja Tinggal Diubah In Front The Text In Front The Text Behind The Text Terserah Kalau In Front The Text Berarti Dia Di Depan Text Jadi Text Pasti Akan Ketutupan Kalau Di Belakang Text Kelihatan Nah Ini Kita Sesuaikan Karena Backgroundnya Sudah putih Kita Gak perlu Menghapus Lagi Karena Sudah Senada Dengan Gambar Warna Yang Ada Di Frame Page Yang Kita Kita Pakai Warna Putih Ini Kemudian Kita Masukin Lagi Misalnya Gambar Detective Conan Tadi Nah Ini Kita Masukin Kita Ubah In Front Text Kemudian Ini Kita Sesuaikan Oke Karena Dia sudah Putih Sudah Kita Gak Usah Menghapus Backgroundnya Kita Tinggal Taruh Dia Di Belakang Text Nah Seperti Ini Kita Sesuaikan Mungkin Kita Taruh Di Bawah Misalnya Nah Jadi Kita Otak Atik Aja Sesuai Dengan Kreativitas Kita Masing Masing Kemudian Gambar Di Sini Kita Tambah Lagi Gambar Yang Kita Inginkan Misalnya Gambar Yang Ini Kemudian Kita Infront Text Kita Balik Atas Karena Ini Backgroundnya Bukan Putih Backgroundnya Ini Kotak Kotak Seperti Papan Catur Jadi Kita Hilangkan Aja Oke Kita Sesuaikan Ukurannya Sorry Ini Kita Ulang Lagi Kita Sesuaikan Sudah Beres Kita Mungkin Pake Bentuk Begini Aja Nah Jadi Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Udah Jadi Simple Banget Cuman Gini Gini Aja Dan Nanti Tinggal Diteruskan Untuk Yang Lainnya Yang Jelas Kalau Pakai Word Lebih Simple Kalau Sudah Selesai Kita Simpan Aja Atau Kita Tinggal Save Us Kemudian Kita Pilih Mau Nyimpan Dimana Kemudian Kita Pilih Forwardnya PDF Dan Kita Klik Save Dia Akan Tersimpan Menjadi Format PDF Dan Siap Kita Unggah Di LMS Atau Juga Ukin Portfolio Barangkali RPP Teman Teman Nanti Juga Mau Bikin Model Kayak Gini Nah Ini Udah Jadi Selebih Jena Tinggal Nanti Dikreatifkan Oleh Teman Teman Sendiri Yang Ada Di Rumah Gambar Gambarnya Silahkan Bikin Cari Yang Sesuai Dengan Komponen RPP Memah RPP Yang Full Gambar Dan Full Color Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Ini Bikinnya Hanya Pake Word Aja Tidak Pake Canva Jadi Otomatis Sudah Ada Di Laptop Atau PC Teman Teman Masing Mudah Mudah Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Dan Terima Kasih Kalau Ada Komen Bisa Ditulis Aja Pertanyaan Ataupun Apapun Itu Di Komentar Terima Kasih Mudah Mudah Sampai Mendapatkan Sertifikat Pendidikan Terima Kasih Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh